selamat siang rasion lovers selamat siang rasion lovers today i'm going to make simple laksa jadi siang ini saya akan membuat laksa yang simple so it's a shrimp laksa like this i have shrimp laksa shrimp udang ya but not too big now i'm going to make a shrimp stock first, kita akan membuat kaldu udangnya dulu so first all you have to do you just have to re-heat your pan your this and then give cooking oil just a bit sedikit aja minyak around half cup then you put put the here all of this but wait until it becomes hot first ditunggu sampai dia mendidih panas sampai panas ya and then i put here put 1 just cut into pork and then i'm going to put 1 medium of onion just cut into pork 1 bombay 1 bombay kecil aja just a 14 kasih lagi just a bit of cooking oil also i'm going to give a pinch of i use this one roksu sejumput garam kemudian don't forget to give if you have tomato paste you can use like this tomato paste but i prefer to use fresh tomato saya lebih suka pakai tomat yang seger ya but it's your preference tergantung selera seperti ini baru masukkan 1 tomat potong seperti ini kalau mau pakai tomat pasta tomat kasih 1 sendok makan aja just give 1 tablespoon of tomato paste if you want to use tomato paste kalau mau pakai tomat pasta tomat oke saya lihat keluar ya di bawah kalbunya maksudnya oke jadi sekarang kita sudah buat apet kita singkirkan sebentar kemudian kita buat yang lain bumbu yang lain jadi pertama saya akan perhatikan semua ini ya sedikit aja Sekitar Segini Kemudian kita akan tumis I have this one One small onion You can use shallot I only have this Onion Jadi bomba yang kecil aja Kalau ada bawang merah Lebih bagus lagi Kemudian bawang putih As many as you want Mungkin kalau saya segini aja Segempul Just one hand Kemudian this I have dried shrimp Dried shrimp You pour hot water And then press with this one Rinse and then Press with this one Ini abby kering Sirap air panas Cuci dulu sirap air panas Kemudian tiriskan Dan ditumbuk Seperti ini If you want to blend this Using blender Go ahead I don't want Because my blender Is very big Jadi kalau mau pakai blender Silahkan aja Tapi blender saya besar Okay now We'll let it for a while Biarkan dulu first I'm going to Saute this Aby kering Kemudian Bung-bung-bung putih Sorry We're cooking Jadi ini Kita masukkan Dried shrimp Onion And garlic Like here Don't use Big fire Just Too big But Not too small too Tapi jangan terlalu Sedikit ya Kemudian I'm going to put this Also garlic powder Karena lebih enak ya Kalau banyak bawang putih Terasa 1 tablespoon of garlic powder Like this Also I have This one Hazelnut You can use Candlenut Kalau ada kemiri Gunakan kemiri Ini sekitar 6 Candlenut If you have If you don't have Use this one If you're in Russia Use Funduk Funduk Or hazelnut Kalau ada Kemiri Lebih bagus ya Saya gak ada Nah masukkan Karena mudah saya Menyep-menyep Kemudian You Use a bit of Ganga powder If you don't have You can use Fresh one If you don't have again Just keep that Kalau gak punya Ya di Lewetin aja Kemudian Cabai Try chili Powder If you like hot For original Resepa Usually hot But I don't want To use So spices Like this So I just Use a pinch Of chili Kalau mau pedas Banyakin aja Kemudian Sereh bubuk If you're in Russia Use this one For lemongrass Use sereh Or you can use Fresh one Just take The white skin Sereh bubuk ya Satu centuk teh Kemudian Ginger powder Just a pinch of ginger powder Don't get too much Sambil di aduk-aduk Kayak gini Also turmeric powder Kunyit bubuk You can use fresh one Also coriander powder Coriander powder Atau ketumbar bubuk Boleh pakai ketumbar Yang mentah juga Boleh ya Yang duliran Tergantung berapa banyak Jumlah ini Tadi ya Don't forget To use Dry Shrimp paste Atau terasi Kalau gak ada terasi Di skip aja For original recipe Use one Like this One cube like this But Just use Just Small amount like this Because it's strong Ini saya bawa dari Indonesia ya Sedikit aja Terasinya Kalau mau lebih terasa terasinya Banyakin Oke gitu aja Nah sekarang kita Uduk-uduk To try You can use Nah sekarang kita Sauté Sampai dia Harum Until Smells good Oke Meanwhile I have this coconut Coconut Like this I have fresh one I'm going to Pour hot water Plus Cool water So warm water Not all hot But if you have Coconut milk You can use that Kalau ada Kelapa bubuk Kalau santan ya Santan kotak itu Boleh Kalau gak ada Pake angin aja Di perus-perus Ini nanti So here You just take the water From this coconut Di Di perus ya Ambil layarnya Okay Smell very good Mangi sekali ya Okay It already smells good Now we pour This Shrimp stock Just give a pinch of Sugar There Kasih sedikit juga Garam Just give a pinch of salt Now we're going to Put this here Kita akan Masukkan ke Dalam Sini ya Put here all together We're going to give Water too Kita akan kasih air Seperti ini Cause I'm not going to use coconut water To Tick Karena saya gak akan pakai Santannya Gak terlalu Kental Jadi cair-cair aja Karena memang sedikit juga Setelah ya Badi mau Make it take Terus Dan dua Jadi seperti ini Jangan give Water Kasih lagi Air juga Oke Dan give Here Of course Coconut Or Not coconut Coconut milk So here Like this ya Seperti ini You just press like this But it's more easy For you To use coconut milk From box But it's okay Gunakan Apa yang Ada aja Just use The available One Don't forget To make it A bit small And we'll Diaduk-aduk Ya Remember If you want More red More spicy Put chili There So this is it I'm done Usually Shrimp Laksa Serve with Wild egg Also Noodle Baked noodles And rice noodle So it means And bean sprout But I don't have So I just Use this one Jadi biasanya Laksa udang itu Disajikan Dengan Kecamba Atau Tauge Kemudian Apa Mie besar Kemudian Rebusan telur Kalau rebusan telur Gampang Nah Jadi Yang ada Aja Mie besar Depends on your Preference If your Family like Using that Then Use that Mie No So My husband Will eat this With Just rice Seperti ini Ya Awesome Bisa Dilihatkan Enak Jadi Pas Dia Tidak Terlalu Pedas Dan Bisa Dinikmati Nah Jadi Kalau Misalnya Tetap Jadi Seperti ini Misalnya Tetap Menggunakan Mie Besar Nah Kalau Di Rusia Namanya Macaroni Macaroni Tipe Yang berapa Ini Serupa Maybe Around 17 Or 22 Types This Nah Jadi Seperti ini Ya Nih Yang Besar Besar Ini Ini Bisa Digunakan Kalau Di Rusia Namanya Macaroni Yang Macaroni Macam Macam Juga Nah Ini Yang Gendul Gendul Seperti Ini Bisa Dijadikan Ya Sebagai Pengganti Dari Mie Besar Untuk Menikmati Laksa Ladi Oke I think That's All for Today's Resepi You should Try This At Home Hmm Very Delicious I think That's For Today's Resepi For Simple Shrimp Laksa You should Try This At Home It's Very Delicious I think That's All for Today's Resepi Don't Forget To Subscribe Share Like Comment And Don't Forget To Press Notification Button So You Never Miss Our Update Video Jadi Jangan Lupa Untuk Berlangganan Kemudian Di Share Di Like Di Comment Dan Ditekan Tombol Notifikasinya Supaya Kamu Gak Ketinggalan Video Sampai jumpa Rajon Overs Paka